Hai orang Belanda kawan itu paling demen makanan Indonesia paling suka tangga kiri-kiri kanan kami tuh tukang ribut tapi tidak dengan kami tahu nggak rahasianya kubojorin ya kami itu seminggu sekali kalau enggak dua minggu sekali ngirim makanan selesai pisang goreng kalau ting-tong hei selalu keceria padahal tadinya baru tempur dengan tetangga yang sebelahnya sana aleskut ya kak ya tentu saja aleskut ini ada mangkok nah terus isinya sang goreng Oh dan kivala dan kivala ramah ada kita bikin lumpia kita dibikin risoles kirim nggak papa kita juga makan mereka juga sharing jadi kadang kalau makanannya juga kayak gini tuh kami kirim juga terus kalau dari Indonesia kebetulan kretek karena kebetulan gue yang sebelah sini ngerokok juga seneng orang Indonesia dilawan kan sebelumnya kita berama-rama dulu sebelum kampak bermain kan tidak kita tidak pernah menggunakan kampak walaupun kita punya ya jadi kita setor dulu itu rahasia yang kita miliki dan juga bau-baunya kita kita masak goreng ikan ribut dengan tetangga nggak tidak ada karena kami sudah sogok duluan kita tidak nyogok itu apa ya eh bukan nyogok kalau menyebutnya adalah sajian persahabatan yang diberikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan kejahatan ya kalau memasak dengan bau terasi itu saya lihat kalau lihat sebagai suatu kejahatan kejahatan tapi kita apa perlicin dulu lah perjalanannya kita kasih kita kasih nah akhirnya tutup mulut mereka mau ngamuk gimana paling tutup jendela deng gini kalau nggak nanti bilang wah dari dapur kamu aromanya wangi ya Nah itu sudah kode keras kalau menurut saya kode keras dalam artian minta dong gua pahami aja nggak usah di tohok lagi lu minta ya nggak usah bilang sama bekas pacar tuh kayaknya tanggal yang sebelah itu bilang katanya wangi-wangi kasih ada lagi deh Oh ya sih aja syarat-syarat mereka berdua tahu ya dua porsi kasih lah jangan harap mereka akan ngasih kembali jadi kasihanlah daripada nanti dikasih piring yang harus dikembalikan biasanya kami kasih wadah yang dari plastik jadi kalau ada kawan di yang di Belanda atau di Eropa lainnya atau yang dari Indonesia ada pertanyaan terkait ini kita swap dulu Apakah itu salah Apakah itu salah dalam melakukan penyuapan yang dilakukan kami lakukan kepada tetangga kiri dan kanan agar hubungan pertetanggaan baik agar ketika kita masak terasi itu baunya sampai kiri-kanan tidak diprotes atau tetangga saya ada juga itu yang bikin rempeyek juga waklu bertoples-toples rempeyeknya itu saya bisa bayang ketangga kiri-kanan juga nanya lu aromanya apa kok lama sekali dan aromanya kayak ada kacang-kacang teri-teri rebon gitu Nah itu apakah salah kalau seandainya teman atau saya itu memberikan eh apa itu pelicin lah supaya upeti supaya mereka tutup mulut sang goreng dan sebagainya melumpia itu hidup bertetangga dan kita tidak mengharapkan eh mereka buatkan buat kita karena buat kami karena memang juga tidak terlalu benar makanan Belanda gitu ya mereka juga bingung mau kasih apa masa dikasih kentang rebus gitu atau patat atau kentang goreng kami nggak suka Mereka juga tahu itu mereka paham itu akhirnya kami kasih di bak aja gitu yang supaya supaya bisa dibuang langsung nggak usah dikembalikan nah gitu kawan saya lah lanjut makan nih kelamaan ngobrol terus hmm